Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Masih menikmati opor ayam Dan hidangan Lebaran Disini masih Banyak pacitan Kalau bahasa Jawa itu Untuk menyambut Tamu yang mau datang Kalau bahasa Sunda Susuguh Barusan masih ada Teman saya yang kesini Silaturahim Tapi ada yang menarik Ada pengamat Bukan pengamat sebetulnya Politisi Bernama Roky Grung Pasti sudah tahu Sepak terjang Roky Grung Saya kira Dia sekarang sudah menjadi Politisi ulung Bukan pengamat politik lagi Jadi apa yang dia bicarakan Lebih ke ada Tendensi Politiknya Dan sekarang Dia membuat Analisis Yang cukup tajam Tapi berbahaya Tajam Tapi berbahaya Tajam kepada Anis Tapi Kita mesti Baca Dan Layak untuk kita Kemudian Teliti Bareng-bareng Urusan Pilpres 2024 Anis Katanya bakal Tereliminasi Tetapi Suara Anis Ini bakal dikasihkan Kesiapa Menarik satu kali lagi Kita baca Bareng-bareng Rocky Grung Anis Akan Tergeser Dalam Pilpres Gegara terjepit Antara Ganjar Dan Prabowo Pengamat politik Rocky Grung Menduga Bahwa Persaingan politik Di Pilpres Kali ini Akan memberikan Kerugian Bagi bakal calon presiden Anis Baswedan Menurutnya Tokoh politik lain Yang akan Melawan Anis Nantinya Akan sengaja Menyingkirkan Baca pres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan KPP Itu terlebih dahulu Anis akan Sama-sama Digeser Dari peta politik Karena kita Tahu Pasti Ganjar Dipasang Untuk Menandingi Anis Ujar Rocky Lalu Selain oleh Ganjar Pranowo Yang tengah Resmi Menjadi Baca pres Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rocky Grung Mengatakan Bahwa Mentor Pertahanan Prabowo Subianto Akan memiliki Niat serupa Maka Nantinya Rocky Menduga Bahwa Posisi Anis Akan terjepit Dalam Pertarungan Sengit Antara Ganjar Dengan Prabowo Yang beberapa Kali Diendorse Presiden Joko Widodo Jadi Kira-kira Yang terjepit Adalah Anis Nah Kesempatan Ini Yang mau Kita uji Berapa putaran Pemilu nanti Di dalam Kalkulasi PDIP Tentu Harus Satu putaran Lebih efesien Ucapnya Satu-satunya Kekuatan Anis Dalam Menghindari Kemungkinan Itu Adalah Dengan Mengejar Elektabilitas Ganjar Dan Prabowo Sendiri Namun Jika Anis Terlambat Untuk Mengejar Posisi Kedua Tokoh Tersebut Akan Sangat Mungkin Anis Gagal Maju Dalam Pemilihan Presiden Di 2024 Mendatang Kemungkinan Lainnya Anis Akan Kalah Dalam Putaran Pertama Pemilihan Presiden Sehingga Gugur Dan Membuat Ganjar Serta Prabowo Bertarung Mengejar Suara Terbanyak Sangat Mungkin Anis Akan Terlambat Mengejar Elektabilitas Sehingga Hanya Ada Dua Calon Itu Atau Di ujungnya Di putaran Kedua Hanya Ada Ganjar Dan Prabowo Sehingga Suara Anis Akan Ditentukan Masuk Ke Ganjar Atau Prabowo Pasti Tidak Masuk Ganjar Beralih Ke Prabowo Cukup Cukup Menarik Dan Bagi Saya Cukup Rasional Untuk Urusan Analisis Yang Ini Jadi Pada Akhirnya Kan Mengerucut Sudah Terlihat Tergambar Dengan Jelas Calon Presiden Yang Nanti Akan Manggung Di 2024 Sampai Sekarang Prabowo Itu Masih Ngotot Bahkan Ketika Kemarin Diwawancara Mau Menjadi Wakil Ganjar Nggak Mau Artinya Ganjar Udah Jelas Dideklarasikan Menjadi Capres Dari PDIP Lalu Kemudian Nanti Prabowo Yang Akan Manggung Lalu Kemudian Anis Sudah Jelas Koalisi Perubahan Jadi Tiga Orang Yang Akan Bertangkar Nanti Di 2024 Nah Yang Menarik Bila Analisis Ini Terjadi Artinya Anis Gagal Di Putaran Pertama Maka Tinggal Ada Dua Dan Nanti Prabowo Akan Kelimpahan Suara Dari Anis Karena Memang Secara Ideologis Secara Susah Ketemu Antara Pendukung Anis Dengan Ganjar Dengan PDIP Susah Ketemu Maka Pendukung Anis Akan Dilimpahkan Ke Prabowo Subianto Ini Menarik Satu Kali Lagi Uji Pikiran Ini Menarik Sekali Artinya Apa Yang Akan Bertarung Hebat Nanti Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Bos Saya Membayangkan Situasi 2014 Dan 2019 Bila Seperti Ini Ceritanya Jadi Pada Akhirnya Prabowo Nggak Bisa Lepas Dengan Kelompok Sana Dengan Para Pendukung Anis Karena Jelas Para Pendukung Anis Sekarang Orang-orang HTI Dan Kawan-kawan Masti Ingin Terlibat Di ruang Politik Tim 2024 Dan Mereka Punya 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 Jualan Punya Jualan Masa Meskipun Masanya Bisa Dihitung Jari Maka Kalau Memang Terjadi Seperti Ini Kita Saya Pribadi Harus Pol-Polan Urusan Ganjar Harus Karena kan Sekarang Tiga Tiga Salon Itu Yang Elektabilitasnya Naik Turun Kadang-kadang Prabowo Kemaren Di atas Setelah U20 Ganjar Berstatement Lalu Naik Lagi Nama Ganjar Selalu Ganjar Di peringkat Pertama Prabowo Di peringkat Kedua Lalu Anis Di peringkat Ketiga Cuma Sebentar Kemarin Prabowo Tiba-tiba Di atas Ganjar Kedua Menyusul Anis Nah Elektabilitas Ini Patut Untuk Kita Renungkan Dan Menjadi Spirit Sebetulnya Untuk Benar-benar Serius Saya Pribadi Ini Kepada Ganjar Pranowo Karena Gak Mau Saya Cerita Terulang Lagi Susah Satu kali lagi Saya selalu Ngomong Prabowo Ini Susah Kita Minta Ketegasannya Kepada Padli John Yang Jelas Dia Berstatement Ingin Membubarkan Densus 88 Gak Gak Bisa Tegas Gak Punya Penderian Kokoh Ngapun Apa Prabowo Subiantro Cuma Gagah Di Bicaranya Aja Itu Maka Lebih Parah Lagi Kalau Misal Nanti Ternyata Anis Yang Masuk Keputaran Kedua Lalu Suara Prabowo Dilimpahkan Ke Anis Wah Ini Parah Tapi Kalau Kita Lihat Sekarang Kayaknya Memang Geng Jokowi Katakan Geng Istana Selalu Prabowo Merapat Ke Jokowi Dan Berbicara Di Setiap Panggungnya Setiap Media Saya Anak Buah Jokowi Anak Buah Jokowi Anak Buah Jokowi Jadi Merapat Bener Ke Presiden Jokowi Mudah 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 Mudahan Nanti Bila Prabowo Suaranya Lebih sedikit Daripada Anis Artinya Tereliminasi Maka Limpahan Suara Prabowo Masuk Ke Ganjar Karena Kalau Misal Dua Orang Ini Padahal Yang Taruh Ganjar Dan Prabowo Otomatis Mereka Minta Timbal Balik Politik Sekali Lagi Saya Membayangkan Era SBY Dimana SBY Mengakomodi Semuanya Tapi Tanpa Mempertimbangkan Impact Kedepannya Sekarang Kan Jokowi Beres-beres Dulu Mestinya Kemudian Di awal-awal Pemerintahan Langsung Fokus Kepembangunan Segala Macem Ini Malah Fokus Ngurus Manusia Manusia Yang Paham Gagal Paham Secara Ideologi Ngurus Dulu EPI Ngurus Dulu HTI Dulu Akhirnya Dibubarkan Dan Sampai Sekarang Mereka Masih Ngerong-rong Masih Menjadi Benalu Itu Menarik Satu Kali Lagi Analisis Rocky Grung Tiga Calon Presiden Tiga Yang Akan Lolos Sudah Jelas Anis Punya Tiket Prabowo Berpotensi Banget Punya Tiket Dan Ganjar Pranawo Dan Sekarang Elektabilitas Yang Paling Bawah Memang Anis Maka Potensi Limpahan Suara Anis Gak Mungkin Ke Ganjar Gak Ketemu Kalau Dengan Prabowo Sangat Ketemu Kalau Ke Prabowo Itu Ketemu Banget Karena Kemarin Juga Pas Piotera DKI Kita Tahu Sama Sama Yang Berada Di Barisan Terdepan Membela Anis Mengusung Anis Itu Prabowo Dengan Gerindranya Bahkan Urusan Akomodasinya Juga Sama Dipikirkan Sama Prabowo Dan Kubu Pendukung Anis Juga Dekat Dan Padilijon Masih Ditanam Sampai Sekarang Jadi Besar Kemungkinan Analisis Ini Cukup Rasional Dan Membuat Kita Mesti Harus Lebih Giat Di Dalam Mengkampanyekan Ganjar Pranowo Waduh Saya Bukan Tim Sesganjar Serius Cuma Karena Melihat Pendukung Di Belakang Anis Lalu Kemudian Nanti Bila Dilimpahkan Dukungan Itu Ke Prabowo Takut Menjadi Beban Politik Bagi Prabowo Mereka Menuntut Dan Berpotensi Prabowo Mengabulkan Tuntutan Mereka Ini Ngeri Saya Membayangkannya Ngeri Beres Beres Beresnya Lama Beres Beres Lama Nanti Wah Es lah Itu ya Yuk Kita Lebih serius Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh